Pagi pemisah inilah Inset Pagi bersama saya Irfan Akin Kita buka berita pertama pada pagi hari ini dengan berita bahagia Datang dari Nabila Sakit yang resmi menjadi istri resi kemarin dengan Mahar 1 juta rupiah dan akad nikah menggunakan bahasa Arab Ini walaupun perbedaan misalnya mereka 8 tahun Resi lebih muda daripada Nabila Sakit Semuanya terlihat bahagia Emang ya kebahagiaan itu tidak berdasarkan dari umur Seperti kelewasaan Yaudah deh, ini dia lipitannya untuk Anda Perjalanan cinta antara Nabila Sakit dan Reswara Argya Radinal Akhirnya sampai juga ke dermaga pernikahan Pada hari minggu kemarin bertempat di sebuah hotel berbintang di kawasan Kuningan Jakarta Selatan Pasangan kekasih ini mengikat janji suci pernikahan dalam sebuah prosesi akad nikah Akad nikah yang dikelar sesuai sutah Nabi tersebut Hanya dihadiri oleh mempelai pria saja Sedangkan mempelai wanitanya berada di dalam kamar Resi, sapaan calon suami Nabila membacakan Ijab Kabul dengan menggunakan bahasa Arab Setelah Ijab Kabul berlangsung Barulah Nabila keluar dari kamar dan langsung mengikuti acara penyempatan cincin kejari masing-masing Akad nikah ditutup Nabila dan Resi Dengan menyelami kedua orang tua dan sungkem kepada sang nenek Saling memasangkan cincin dari Resi ke Nabila dan Renabila ke Resi Nabila pelan-pelan supaya bisa diabadikan Ya Alhamdulillah selesai semua Selanjutnya kami akan mengajak mempelai pria dan wanita untuk bersalaman dan cium tangan kepada ayah dan ibu sekalian Nara boleh kembali ke tempatnya Nara ya Terima kasih banyak Boleh Ambil yang lebih mudah saja Dari ayah Nabila Kemudian ibu Nabila Kemudian ke ayah Resi Mrs. Ola Iya ibu Resi Dan bapak Stefanus Selanjutnya Nabila dan Resi akan bersalaman dan cium tangan kepada nenek dari Resi Iya Ibu Raginal Mohtar ada di sebelah Jadi persiakannya Lancar Lancar Alhamdulillah Alhamdulillah Lancar Sedikit nervous di awalnya tapi Alhamdulillah Lancar Sebetulnya surprise buat keluarga saya ya Memang saya sama keluarga Nabila Setuju kita pengen berjalan dengan bahasa Arab Dan sebenarnya Nafalnya sehari atau dua hari Pastilah pasti nervous kan Itu sesuatu momen yang sakral ya Jadi ya Nervous di awal Tapi Alhamdulillah jangan bisa mancah Yang bikin aku nervous banget Karena Resi kan harus ijak kemudian pakai bahasa Arab Walaupun aku percaya Resi pasti bisa Cuman ya pasti Ada rasa nervous gitu Karena aku juga pikir Orang yang udah afal pun Kalau udah nervous kadangnya Cukup ketep gitu Jadi itu aja sih yang paling aku takutin sama Tapi Alhamdulillah semuanya lancar Iya pasti deg-degan Cuman Alhamdulillah Sekarang udah lega banget Semuanya Alhamdulillah berlangsung dengan lancar Hikmat Dan semuanya juga happy Berkah Insyaallah untuk ketupanya juga Sebagai mahar pernikahan Resi memberikan mas kawin kepada Nabila Berupa uang tunai senilai 1 juta rupiah Alasan kedua mempelai sepakat Menjadikan uang senilai 1 juta rupiah Sebagai mahar pernikahan Tak lain hanya untuk memudahkan Resi Saat mengucapkan bacaan ijab kabur Dengan menggunakan bahasa Arab Mas kawinnya 1 juta rupiah Karena Nyebutnya lebih gampang Wahid milion Jadi Kita cari yang simpel aja sih Karena itu sebenarnya hanya simbol gitu ya Jadi ya Kita cari yang paling simpel Begitulah detik-detik melegangkan yang baru saja dilalui Nabila dan Resi Namun ketegangan itu tak berlangsung lama Setelah pasangan pengantin baru ini langsung memutuskan tak menunda waktu Untuk memiliki momongan Selain ingin langsung punya anak Keduanya juga telah merencanakan bulan madu ke Belanda Setelah itu Nabila akan ikut suami menetap di luar negeri Untuk sementara waktu Kita sih serezekinya aja Kalau misalkan memang bisa lebih cepat Lebih baik Alhamdulillah Ya jalanin aja sih Nggak ditunda-tunda Kita sih justru belum ada rencana apa-apa untuk tahun baru Paling dalam materi lainnya Mungkin cuma mau kembali Itu pun juga cuma sebentar Mungkin nanti honeymoonnya di Belanda Mungkin Resi memang masih stay di Eropa gitu Jadi masih stay di Belanda Tapi mungkin untuk sementara ini Kalau aku selama aku lagi belum syuting Mungkin aku akan ke sana Tapi itu pun nggak yang stay di sana Jadi aku palingan pulang Nanti kayak bisa ke sana lagi gitu Cinta memang bisa datang dari mana saja Begitu juga cinta antara Nabila dan Resi Yang datang dari kesamaan hobi berkuda di antara mereka Namun bukan dari kesamaan hobi saja Cinta Nabila dan Resi begitu kokoh adanya Karena mereka sama-sama nyaman Kendati posisi Resi lebih mudah daripada Nabila Awalnya temen Awalnya temen Awalnya temen-temen Temen merasa nyaman Dan makin lama ya jadi pacaran Tapi awalnya dari temenan Pertama karena rasa nyaman Aku nyaman banget sama Resi Resi Passion kita juga sama Kita punya kesamaan hobi Yaitu berkuda Terus Resi orangnya sabar banget Ngomong Walaupun usianya lebih mudah dari aku Tapi dia sesak yang sangat dewasa Dan sangat ngomong gitu Jadi kalau buat aku Aku merasa nyaman Dan merasa cocok sama Resi Seiring berjalannya waktu Sampai akhirnya aku memantapkan hati Kalau ya Memang Kalau memang Resi adalah yang terbaik buat aku Dunia akhirat Insya Allah Segalanya dimudahkan Dan Alhamdulillah Ternyata Seiring berjalannya waktu Semuanya jadi mudah Dan sampai akhirnya kita nikah hari ini Alhamdulillah Iya saya melihat terbila dari Orangnya itu sangat baik hati Karena Penuh apa namanya Perhatian Perhatian Jadi Yang merasa nyaman juga Saya Quas per salah ya Saya yang nyaman Apabila juga nyaman Dan Jalan-jalan yang waktu Kita makin nyaman Dan Ya sampai saat ini Sebenarnya sih saya dari Memang Kalau kata Orang-orang yang deket Sekuang saya Saya memang Bisa dibilang lebih dewasa Karena dari dulu saya Misalnya bertanding dengan orang yang Lebih dewasa Teman-teman saya juga Ada yang lebih dewasa Karena di Jadi Secara gak langsung Mungkin saya cara berpikirnya Berbeda dengan Orang-orang yang usia saya Dan Untuk saya Misalnya oke Itu jelas Saya dan apabila perbedaannya It's clear Cuman ya Tergantung kita bawahnya Gimana Kalau buat saya Kebahagiaan Nabila dan Raisi Yang telah resmin Jadi sepasang suami-istri Disambut suka cita mendalam Oleh orang tua Doa dan harapan pun mengalir Dari orang tua Yang sudah tak sabar Ingin menimang cucu Dari pasang pengantin baru ini Alhamdulillah Senang Terharu Dan berjalan lancar Berkat doa Semua Alhamdulillah Kakak nikahnya berjalan lancar Ya Kita Terharu ya Pasti orang tua Semua sama Mendoakan Bahagia Doa dari teman-teman semua Semoga menjadi keluarga Sekitar Mawak damar Menggedapkan Momen pernikahannya Malam harinya Nabila dan Raisi Mengelar resepsi pernikahan Di tempat yang sama Dengan acara Akad nikah Dalam pesta resepsi Yang mengusung konsep Internasional itu Seribuan orang datang Memenuhi undangan Nabila dan Raisi Untuk resepsi Mungkin konsepnya Lebih Lebih Apa ya Lebih Lebih glamour Gitu Lebih Ya lebih Flowery Lebih international Semua tamu Yang akan hadir Di acara aku Buat aku spesial Jadi Semuanya spesial Ya harapannya yang pasti Yang terbaik Buat kita berdua Semoga kedepannya Menjadi keluarga yang sama Terus Segera memiliki Ngomongan Berkat Untuk kami berdua Berkat untuk orang-orang Terdekat kami Pokoknya yang terbaik Selamat untuk Cresci dan juga Nabila Semoga Diberi Semoga langgang terus Dan semoga diberi Anak Secepatnya Secepatnya Berkongongan Happy terus Sampai maaf Pemisahkan Amin Selamat Buat Kekatah Percinta Nabila Semoga Menjadi keluarga yang Sekina Mohdada Wah Amin Pokoknya Sampai Seumur hidup Sampai aja Alamu temput Wow Ikut bahagia Dan kita doakan Benar Harapan Katanya Ingin sempat Mendapatkan Ngomongan Amin Katanya Mau Berbulan Mandu juga Ke Belanda Mudah-mudahan Semuanya dilancarkan Ya Bila dari Orang yang Sangat Baik hati Penuh Apa namanya Perhatian Perhatian Jadi Yang ngerasa nyaman Juga Saya Quas Versa Saya yang nyaman Apabila juga nyaman Dan Jalan Jalan yang waktu Kita makin Nyaman Dan Ya Sampai saat ini Sebenarnya Saya dari Memang Kalo Kata Orang-orang yang Dekat Saya Memang Bisa dibilang Lebih dewasa Karena Dari dulu Saya Misalnya Bertanding Dengan Orang yang Lebih dewasa Teman-teman Saya Ada yang Lebih dewasa Karena Jadi Secara gak langsung Mungkin saya Cara berpikirnya Berbeda Dengan Orang-orang yang Seusnya saya Dan Untuk saya Isya Oke Itu jelas Saya dan Nabila Perbedaannya It's clear Cuman Tergantung Tergantung Baunya Gimana Bagi saya It's not to be Kebahagiaan Nabila dan Resi Yang telah Resmin Jadi Sepasang Suami Istri Disambut Suka Cita Mendalam Oleh Orang Tua Doa Dan Harapan Mengalir Dari Orang Tua Yang Sudah Tak Sabar Ingin Menimang Cucu Dari Pasang Pengantin Baru Ini Alhamdulillah Senang Terharu Dan Berjalan Lancaran Berkat Doa Semua Alhamdulillah Takat Tidak Berjalan Lancaran Ya Kita Terharu Pasti Orang Tua Semua Sama Mendoakan Bahagia Doa Dari Teman Teman Semual Semoga Menjadi Keluarga Sakit Am Mawad Dham Merah Menggedapkan Momen Pernikahannya Malam Harinya Nabilah Dan Resi Menggelar Resepsi Pemikahan Di Tempat Yang Sama Dengan Acara Akad Mika Dalam Pes Yang Bikin Aku Nervous Banget Karena Resi Harus Ijat Pakai Bahasa Arab Walaupun Aku Percaya Resi Pasti Bisa Cuman Pasti Ada Rasa Nervous Karena Aku Pikir Orang Yang Udah Nervous Kadang Nervous Itu Itu Yang Paling Aku Takut Tapi Alhamdulillah Semuanya Lancar Iya Pasti Dekan Cuman Alhamdulillah Sekarang Udah Lega Semuanya Alhamdulillah Berlangsung Dengan Lancar Hikmat Dan Semuanya Juga Happy Berkah Insyaallah Untuk Ketepannya Juga Sebagai Mahal Pernikahan Resi Memberikan Maskawin Kepada Nabila Berupa Uang Tunai Senilai Satu Juta Rupiah Alasan Kedua Mempelai Sepakat Menjadikan Uang Senilai Satu Juta Rupiah Sebagai Mahal Pernikahan Tak Lain Hanya Untuk Memudahkan Resi Saat Mengucapkan Bacaan Ijab Kabul Dengan Menggunakan Bahasa Arab Maskawin Nya Satu Juta Rupiah Karena Nyebutnya Lebih Gampang Wahid Miliun Jadi Kita cari Yang Simpel Aja Sih Karena Itu Sebenarnya Hanya Simbol Jadi Kita cari Yang Simpel Begitulah Detik-detik Melegangkan Yang baru Saja Dilalui Nabila Dan Raisi Namun Ketegangan Itu Tak Berlangsung Lama Setelah Pasangan Pengantin Baru Ini Langsung Memutuskan Tak Menunda Waktu Untuk Memiliki Ngomongan Selain Ingin Langsung Punya Anak Keduanya Juga Telah Merencanakan Bulan Madu Ke Belanda Setelah Itu Nabila Akan Ikut Suami Menetap Di luar Negeri Untuk Sementara Waktu Kita Ibu Ibu Nara Nara Boleh Kembali Kembali Ketempat Naraya Terima Kasih Banyak Boleh Ambil Yang Lebih Mudah Aja Dari Ayah Nabila Kemudian Ibu Nabila Kemudian Ayah Resi Mrs. Allah Ibu Resi Dan Bapak Stefanus Terang Selanjutnya Nabila Dan Resi Akan Bersalam Mencium Tangan Kepada Nenek Dari Resi Ibu Raginal Mohtar Ada Di Sebelah Jadi Persisahatnya Lancar Alhamdulillah Alhamdulillah Lancar Sedikit nervous Tapi Alhamdulillah Lancar Sebetulnya Surprise Keluarga Saya Memang Saya Setuju Kita Pengen Jalan Dengan Bahasa Arab Dan Sebenarnya Nafalnya Sehari Pudu Hari Pastilah Pasti Nerves Kan Itu Sesuatu Momen Yang sakral Jadi Nerves Di awal Tapi Pagi Pemirsa Inilah Inset Pagi Bersama Saya Irfan Akin Kita Buka Berita Pertama Pada Pagi Hari Ini Berita Bahagia Datang Dari Nabila Sakit Yang Resmi Menjadi Istri Resi Kemarin Dengan Mahar Sati Juta Rukia Dan Akat Nikah Menggunakan Bahasa Arab Ini Walaupun Perbedaan Indonesia Mereka 8 Tahun Resi Lebih muda Daripada Nabila Sakit Semuanya Terlihat Bahagia Emang Kebahagiaan Itu Tidak Berdasarkan Dari Umur Seperti Kerewasaan Ya Ini Dia Lipitannya Untuk Anda Perjalanan Perjalanan Cinta Antara Nabila Syakib Dan Reswara Argia Radinal Akhirnya Sampai Juga Kedermaga Pernikahan Pada Hari Minggu Kemarin Bertempat Di Hotel Berbintang Di Kawasan Kuningan Jakarta Selatan Pasangan Kekasih Ini Mengikat Janji Suci Pernikahan Dalam Sebuah Prosesi Akad Nikah Akad Nikah Yang Dikelar Sesuai Sunnah Nabi Tersebut Hanya Dihadiri Oleh Mempelai Pria Saja Sedangkan Mempelai Wanitanya Berada Di Dalam Kamar Resi Sapa Ancalon Suami Nabila Membacakan Ijab Kabul Dengan Menggunakan Bahasa Arab Setelah Ijab Kabul Berlangsung Barulah Nabila Keluar Dari Kamar Dan Langsung Mengikuti Acara Penyumatan Cincin Kejari Masing-masing Akad Nikah Ditutup Nabila Dan Resi Dengan Menyalami Kedua Orang Tua Dan Sungkem Kepada Sang Nene Saling Memasangkan Cincin Dari Resi Ke Nabila Dan Nabila Ke Resi Kita Sih Justru Belum Ada Rencana Apa-apa Untuk Tahun Baru Paling Dalam Terjalankan Cuma Mau Kembali Itu Cuma Sebentar Mungkin Nanti Honeymoon Di Belanda Mungkin Resi Memang Masih Stay Di Eropa Jadi Masih Stay Di Belanda Tapi Mungkin Untuk Sementara Ini Kalau Aku Selama Aku Belum Syuting Mungkin Aku Akan Tapi Itu Pun Gak Yang Stay Di Sana Jadi Aku Palingan Pulang Nanti Bisa Kesana Lagi Cinta Memang Bisa Datang Dari Mana Saja Begitu Cinta Antara Nabila Dan Resi Yang Datang Dari Kesamaan Hobi Berkuda Diantara Mereka Namun Bukan Dari Kesamaan Hobi Saja Cinta Nabila Dan Resi Begitu Kokoh Adanya Karena Mereka Sama Sama Nyaman Kedati Posisi Resi Lebih Mudah Daripada Nabila Awalnya Temen Awalnya Temen 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 Merasa Nyaman Dan Makin Lama Jadi Pacaran Tapi Awalnya Dari Temenan Pertama Karena Rasa Nyaman Aku Nyaman Banget Sama Resi Resi Pasien Kita Juga Sama Kita Punya Samaan Hobi Berkuda Terus Resi Orangnya Sabar Banget Ngomong Walaupun Usianya Lebih Mudah Dari Aku Tapi Dia Sesak Yang Sangat Dewasa Dan Sangat Ngomong Jadi Kalau Buat Aku Aku Merasa Nyaman Dan Merasa Cocok Sama Resi Seiring Berjalannya Waktu Sampai Akhirnya Aku Memantapkan Hati Kalau Ya Memang Kalau Memang Resi Adalah Yang Terbaik Buat Aku Dunia Akhirat Insyaallah Sedalanya Dimudahkan Dan Alhamdulillah Ternyata Seiring Berjalannya Waktu Semuanya Jadi Mudah Dan Sampai Akhir Kita Nikah Hari Alhamdulillah Ternyata Terbaik